Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam AINews Papua Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau melantik dua kapolres, Kabit Dokes dan Karoesdem di jajaran Polda Papua serta mengukuhkan kapolres Takota Jayapura Opacara pelantikan ini berlangsung di ruang Rastra Samara, Polda Papua pada selasa kemarin Serat terima jabatan ini berdasarkan surat telegram kapolri nomor ST-2248-Romawid 8, Garing Kep-Garing 2020 dan ST-2249-Romawid 8, Garing Kep-Garing 2020 serta ST-2245-Romawid 8, Garing Kep-Garing 2020 tanggal 3 Agustus 2020 dan Spirin nomor 595-Romawid 8, Garing Kep-Garing 2020 tanggal 10 Agustus 2020 Ada pun pejabat di lingkungan Polda Papua yang dilantik Kombes Pol Aris Haryanto akan menduduki jabatan baru sebagai asesor SDM kepolisian Madia Mabes Polri dan akan digantikan Kombes Pol Ade Jahya Kombes Pol Agustinus Mulyanto Hardy yang sebelumnya menjabat sebagai Kabit Dokes Polda Papua digantikan Kombes Pol Nariana Sementara itu Kapolres Intanjaya AKBP Yuli Pongbala akan digantikan oleh AKBP Iwayan G. Antara Kapolres Tolikara Leonard Akubiarek akan digantikan dengan AKBP Juvenalis Takamuli AKBP Gustaf Urbinas yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat sementara Kapolresta Jayapura Kota dikukukan sebagai Kapolresta Jayapura Kota Kapolda Papua Erjen Polisi Paulus Waterpau dalam amanatnya mengatakan kepada pejabat yang baru agar segera beradatasi di lingkuan kerja yang dibangun oleh pejabat lama agar ditindak lanjuti Selain itu meminta kepada seluruh jajaran Polres agar dapat mengantisipasi ancaman yang berpotensi menggaku pelaksanaan pilkada serentak dari gangguan kelompok kriminal bersenjata dan kelompok separatis politik Pada bulan Desember ini kita akan mengawal proses pesta demokrasi yakni pilkada serentak di sebelah sekolah keempatan perlu segera dilakukan antisipasi terhadap ancaman yang berpotensi mempengaruhi dalam pilkada dalam pelaksanaan pilkada di provinsi Papua diantaranya yang pertama gangguan oleh kelompok kriminal bersenjata dan kelompok separatis politik kedua proses pendaftaran pesanan calon atau proses paslon dan tahapan-tahapan hingga kampanye yang berpotensi terjadinya konflik sosial Kapolda berharap agar para pejabat yang baru dikukuhkan dan serat terimanya dapat menjabarkan sesuai dengan tugas pokok di mana menjabat serta mampu mengantisipasi dan mengatasi segala bentuk permasalahan keamanan yang terjadi di wilayah hukum Polda, Papua Fredino Boba, Ayu News Cipura melaporkan